Pemerintah terus memantau para WNI dan pelajar yang berada di Tiongkok pasca mewabahnya pneumonia akibat terinfeksi virus corona. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut telah berkoordinasi dengan perwakilan di Tiongkok dan memastikan 90% pelajar Indonesia di Wuhan telah pulang ke tanah air sejak Desember 2019 lalu. Itu secara spesifik, tadi pagi, Duta Besar Kita di Beijing melaporkan bahwa mahasiswa kita yang berada di Wuhan dan sekitarnya jumlahnya adalah 428 orang. Kemudian mahasiswa kita yang ada di Beijing jumlahnya adalah 1.280. Mahasiswa kita yang ada di Shanghai, ini yang besar, cukup besar juga adalah 849. Nah, dari data terakhir bulan Desember jadi bulan lalu, 90% mahasiswa yang berada di Wuhan dan sekitarnya saat ini sedang kembali ke Indonesia karena liburan. Dan mereka akan kembali pada pertengahan bulan Februari. Dan kita juga melakukan komunikasi dengan kampus-kampus yang ada di Wuhan dan sekitarnya mengenai kapan kuliah akan dimulai lagi. Terima kasih. Terima kasih.